Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini tanggal 25 Desember Setiap tahun Dimaknai bahwa Natal adalah kelahiran Maka dinyatakan kanjeng Nabi Isa itu dilahirkan 25 Desember Kemudian ditetapkanlah setiap tanggal itu Ada Misa atau peribadatan Natal Itu keyakinan sebagian umat Nasrani Bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Nabi Isa AS Bagi yang merayakan hari itu Kita ucapkan selamat merayakan hari Natal Sudara-sudara Di dalam Nasrani ada juga pemahaman yang berbeda Yakni Kelompok Nasrani Ortodok Yang biasanya Merangkum dalam Nasrani Kibuti yang ada di Mesir Nasrani Ortodok yang ada di Syria Kemudian yang ada di Armenia Kemudian yang ada di Rusia Kaum Nasrani Ortodok ini menetapkan bahwa Hari lahir Nabi Isa bukan di 25 Desember Namun pada 7 Januari Maka mereka mengadakan Misa Natal itu pada 7 Januari Jadi itu Ortodok Perbedaan semacam ini ada di dalam Agama Nasrani Mereka meyakini Kedua-dua kelompok ini meyakini bahwa Natal itu yang 1 25 Desember Yang 1 7 Januari Lepaskan itu karena itu keyakinan mereka Kemudian perkembangan dunia Yakni adanya pemahaman sekuler Dan adanya pemahaman ateis Ini berkembang pesat di dunia Khususnya negara-negara Eropa Atau negara-negara yang Bermadhab kepada negara kapitalis Di Eropa Dan yang mengaku Eropa Contohnya Australia itu mengaku Eropa Mengaku Barat Adanya di selatan tapi mengaku Barat New Zealand Adanya paling selatan dunia Mengakunya Eropa Ya memang karena Begitu Keyakinannya Jadi di Eropa Negara-negara Eropa Dan yang mengaku Eropa Ini mulai Menyebar Keyakinan sekuler Dan itu sudah lama Dan keyakinan ateisme Semakin membesar Beberapa hari yang lalu Atau sebulan yang lalu Saya diskusi dengan Seorang tamu yang dari Netherland Saya mengatakan Netherland Atais Mencapai 25% Itu dibantah Dibantah oleh beliau Tamu kita itu yang dari negeri Belanda Tidak 25% Lebih daripada 50% Orang Belanda adalah Atais Kemudian Eropa Pada keseluruhannya Boleh jadi Sama dengan Belanda Dari Belanda Naik sedikit Jerman Menyamping ke Perancis Terus Sampai kepada Timur Dan lebih lagi ke Barat Itu ateismenya Ataisnya Lebih daripada Yang diperkirakan Bagaimana dengan Natal Yang berjalan Di negara-negara Yang ateismenya tinggi Dan sekulernya tinggi Ini meletakkan Natal itu Sebagai Budaya Budaya sosial Masyarakat saja Jadi ada Natal Tanpa agama Dan tanpa Tuhan Kalau di Indonesia Natal itu Adalah Prinsip agama Dan Nilai Ketuhanan Menyatu Itu Hebatnya di Indonesia Karena bukan Negeri sekuler Dan bukan Negeri Atais Negaranya Sudah menetapkan Negara yang Berketuhanan Yang ma'asa Maka di Indonesia Natal ini Ada nilai agama Ada nilai ketuhanan Namun di negara-negara Eropa Sudah terjadi Natal dirayakan Tanpa agama Tanpa Tuhan Mengapa? Karena sebagai budaya biasa Tetap Ada yang tanggal 25 Ada yang tanggal 27 Januari Itu diisi dengan Pesta Pesta Kumpul-kumpul Keluarga Kumpul Bagi-bagi hadiah Ada nyanyi-nyanyi Dan nyanyi-nyanyi Natal itu semua Semua Makna Daripada agama Ditiadakan Dan Makna Daripada ketuhanan Ditiadakan Itu yang berjalan Di Milenium Sekarang ini Maka Berbahagialah Kita yang tinggal Di Indonesia Baik yang Nasrani Maupun yang Bukan Nasrani Ini semua Kegiatan Dikaitkan Kepada agama Dan Ketuhanan Bahkan Kadang-kadang Terlalu Berlebih Terlalu Berlebih Entah itu Nasraninya Entah itu Non-Nasraninya Atau Muslim Dan lain-lain Seakan-akan Semua Ada nilai Agama Ada nilai Tuhan Khususnya Muslim Kalau semua Yang diniati Ibadah Itu ya Agama Itu ya Tuhan Itu di Indonesia Nah Saudara-saudara Kondisi Semacam Begini Ini perkembangan Zaman Manusia Dengan Kebebasannya Manusia Dengan Kemerdekaannya Kendalinya Adalah Hawahu Apa yang Tumbuh Di dalam Pemikiran Ansik Maka Terjadilah Yang awalnya Nilai Keagamaan Dan ketuhanan Menjadi Nol Atau Kosong Daripada Nilai Agama Dan Nilai Ketuhanan Kalau kita Hitung Perkembangan Natal Itu Dimulai Kalau tidak Salah 330 Masehi Baru Ada Peristiwa Natal Yang sebelumnya Tidak ada Sama dengan Maulidur Rasul Awalnya Tidak ada Kemudian Tidak ada Kalau Ia Sekarang Baru Tahun 2022 Jadi Kurang Dari 2000 Tahun Natal Itu Menjadi Hilang Makna Daripada Agama Maupun Ketuhanan Bagi Orang Yang Punya Paham Ateis Dan Punya Paham Sekuler Berapa Jauh Dari Kanjeng Nabi Muhammad Dari Kanjeng Nabi Isa Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Itu Kalau Dihitung Masehi Itu Setengah Abad Lebih Saja Setengah Milenium Lebih Saja Nabi Muhammad Kalau Diambil Dari Tahun Masehi Itu Lahirnya Tanggal 27 Agustus Tahun 580 Tanggal 27 Agustus Tahun 590 Masehi Walaupun Ada Pandangan Pandangan Yang Lain 571 Tapi Banyak Yang Meyakini Bahwa Tanggal 29 Agustus Tahunnya 580 Jadi Belum Lama Setengah Milenium Belum Ada Juga Maulid Ketika Itu Maka Maulid Rasul Itu Jauh Tahun Tahun Ya Abad Barzanji Mengarang Satu Syair Yang Keluar Nanti Ada Tola Al Badru Al Lainah Dan Sebagainya Itu Kalau Baca Kitab Barzanji Akan Ketemu Itu Tahun Berapa Nanti Dicari Tahunnya Baru Ada Dimulai Untuk Mengangkat Dan Menjunjung Agikat Kanjeng Nabi Sebagai Nabi Yang Dihormati Oleh Kau Muslim Sudara Sudara Inilah Anatomi Agama Awal Naik Turun Dan Seterusnya Nah Perjalanan Seperti Ini Kalau Kita Ikut Milenium Ya Gitu Azaitun Itu Lahir Katakan Yang kita Pakai 27 Agustus Tahun 99 Nabi Muhammad Lahir 29 Agustus 580 Itu Juga Satu Setengah Milenium Kalau Kita Hitung Dari Al-Azhar Berdiri Tahun 972 Satu abad Kemudian Satu milenium Kemudian Dari Ganjeng Nabi Isa Nah Kalau Kita Hitung Daripada 972 Kepada 1999 Ya Satu milenium Satu milenium Daripada Al-Azhar Mengapa Al-Azhar Bisa Begitu Panjang Umurnya Al-Azhar Dengan Naik Turunnya Atau Maju Mundurnya Mereka Memegang Prinsip Toleran Dan Damai Tidak Terjadi Di sana Madhab-madhab Yang Ekstrim Di Al-Azhar Itu Menganut Toleran Dan Damai Selama Lembaga Apapun Yang Menganut Toleran Dan Damai Itu Akan Abadi Maka Saya secara Radikal Menggali Di Indonesia Ini Tema Daripada Pendidikan Itu Apa Filosofinya Apa Saya radikal Dalam hal ini Menggali Sedalam Dalamnya Sampai Kakar-akarnya Digali Karena Karena Sudah Belajar Dan Mempelajari Sejarah Menyaksikan Sejarah Kehancuran Kehancuran Itu Karena Intoleran Dan Tidak Punya Sikap Mengedepankan Gamai Maka Hasil Galian Yang Sampai Ke Akar Itu Hasil Radikal Yang Dijalankan Oleh Saya Keluarlah Satu Sikap Bahwa Az-Zaitun Ini Tidak Boleh Maka Filosofi Yang Lain-Lain Kecuali Pendidikan Untuk Memajukan Untuk Mengembangkan Toleransi Dan Perdamaian Sebagai Budaya Nah Ini Kalau Az-Zaitun Ingin Langgeng Jangan Lepas Daripada Hasil Penyelidikan Secara Radikal Yang Menemukan Toleran Dan Damai Dijadikan Sebagai Budaya Ini Mengambil Hikmah Daripada Apa Nama Hari Natal Hari Natal Sana Sini Mengatakan Tidak Boleh Mengucapkan Selamat Natal Silahkan Yang yakin Seperti Itu Tapi Bagi Orang Yang toleran Dan Damai Ucapkan Umat Beragama Yang Melaksanakan Keyakinannya Selamat Melaksanakan Hari Natal Untuk Sudara-sudara Kita Sebangsa Dan Setana Air Yang Beragama Nasrani Sekali lagi Selamat Hari Natal Semoga Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Bisa Mempersatukan Indonesia Sebagai Persatuan Indonesia Yang Langgeng Merdeka Merdeka Terima Terima kasih.